Pemprov DKI bakal menonaktifkan sementara NIK warga yang sudah tidak tinggal di Jakarta. Aturan ini sudah direncanakan sejak tahun lalu atau saat era Anies Baswedan. Berdasarkan data awal, ada sebanyak 194.000 data penduduk KTP DKI Jakarta yang sudah tidak tinggal di wilayah DKI Jakarta dan angkanya akan terus berkembang. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Stukcapil DKI Jakarta, Budi Awaludin mengatakan, ini merupakan upaya penertiban administrasi kependudukan, di mana penduduk berkat KTP DKI harus secara de facto tinggal di wilayah Jakarta. Kepadatan penduduk saat ini sudah tidak terkendali, yang berdampak pada masalah sosial. Budi menjelaskan dengan penertiban administrasi kependudukan, pemberian bantuan sosial kepada warga dapat lebih tepat sasaran dan akurat. Dia menambahkan ketua RT atau RW memiliki wewenang untuk mengusulkan peronaktifan KTP warga yang sudah tidak berdomisili di wilayahnya. Kini sosialisasi dan pendataan akan terus dilakukan oleh jajaran di Stukcapil DKI Jakarta. Terima kasih telah menonton!